Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait tindak kekerasan di Gaza, Palestina. Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati BPP. Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza karena telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit al-ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Sehingga saya perintahkan Menteri Luar Negeri untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para Menlu OKI, Organisasi Kerjasama Islam, di Jeddah kemarin, serta untuk terus mengupayakan evakuasi WNI yang saat ini masih terkendala kondisi lapangan. Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan, melihat ketidakadilan terhadap rakyat Palestina yang terus terjadi. Indonesia bersama-sama dengan OKI mengirimkan pesan kuat kepada dunia untuk menghentikan eskalasi, untuk menghentikan penggunaan kekerasan, untuk fokus pada masalah kemanusiaan, dan menyelesaikan akar permasalahan, yaitu pendudukan Israel atas Palestina. Sekaranglah saatnya, dunia berdiri bersama membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan menerapkan parameter internasional yang telah disepakati. Ini akan terus Indonesia suarakan di berbagai kesempatan dan forum internasional, termasuk saat bilateral dengan Perdana Menteri Arab Saudi dan di KT ASEAN JCC, Gulf Cooperation Council, esok hari. Presiden Joko Widodo hari ini mengeluarkan pernyataan resmi terkait peningkatan tindak kekerasan di wilayah Gaza, Palestina, yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan semakin memburuk. Dalam pernyataannya, Presiden menekankan pentingnya penghentian kekerasan serta menyerukan masyarakat internasional untuk segera mengambil langkah nyata guna menghentikan penderitaan rakyat Palestina. Dalam konferensi pers yang diadakan di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas eskalasi kekerasan yang melibatkan serangan militer dan bentrokan bersenjata di Gaza. Presiden juga mengecam serangan yang menargetkan warga sipil dan infrastruktur penting di wilayah tersebut. Kami sangat prihatin atas perkembangan situasi di Gaza. Serangan yang menargetkan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Indonesia menegaskan bahwa kekerasan harus dihentikan segera dan upaya untuk mencapai perdamaian yang adil serta abadi harus didorong oleh semua pihak. Ujar Presiden Joko Widodo. Presiden menekankan bahwa Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina akan terus berupaya memberikan bantuan diplomatik, kemanusiaan, dan politik untuk memastikan hak-hak rakyat Palestina dilindungi. Ia juga menyatakan bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan negara-negara di kawasan dan dunia internasional untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah. Kami menyerukan Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional untuk segera mengambil langkah-langkah konkret. Ini bukan hanya masalah regional, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dimanapun, termasuk di Palestina. Lanjut Presiden. Sebagai langkah awal, Presiden juga menginstruksikan kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk segera memobilisasi bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza yang terkena dampak, bekerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga-lembaga kemanusiaan di lapangan. Bantuan tersebut meliputi pasokan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan darurat lainnya. Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk terus mendukung solusi dua negara sebagai jalan keluar yang adil dan damai bagi konflik Israel-Palestina. Kita tidak bisa terus menyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Solusi yang adil adalah dengan diakuinya kemerdekaan Palestina dan adanya pengakuan penuh terhadap hak-hak rakyat Palestina atas tanah air mereka, tegasnya. Pernyataan Presiden Joko Widodo ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, baik di dalam negeri maupun komunitas internasional yang mengapresiasi sikap Indonesia yang terus konsisten mendukung perdamaian di Palestina. Dalam upaya meredam ketegangan yang telah berlangsung lama di jalur Gaza, pasukan TNI, Tentara Nasional Indonesia, tiba untuk menjalankan misi perdamaian di bawah mandat PBB. Situasi di Gaza kembali memanas, dan komunitas internasional mendesak agar konflik segera dihentikan melalui negosiasi damai dan bantuan kemanusiaan. Namun, pertemuan tak terduga antara pasukan TNI dan militer Israel di garis depan menimbulkan ketegangan baru yang tak terelakkan. Dengan latar belakang pengalaman panjang dalam misi-misi penjaga perdamaian di berbagai belahan dunia, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengirim pasukan TNI ke Gaza sebagai bagian dari kontingen internasional. Misi ini bertujuan melindungi warga sipil, mengawal bantuan kemanusiaan, serta menciptakan zona aman di wilayah yang dilanda kekerasan tersebut. Sejak kedatangannya, pasukan TNI berfokus pada bantuan kemanusiaan, mendirikan pos kesehatan, serta memastikan distribusi logistik kepada warga Palestina yang membutuhkan. Komandan pasukan, Kolonel Arief Rahman, menegaskan bahwa tugas utama mereka adalah mengutamakan keselamatan warga sipil tanpa melibatkan diri dalam konflik militer yang sedang berlangsung. Namun, di tengah upaya damai ini, situasi menjadi tegang ketika patroli pasukan TNI berhadapan langsung dengan konvoy militer Israel yang sedang melakukan operasi keamanan di wilayah yang sama. Insiden ini terjadi di sebuah perbatasan sensitif di utara jalur Gaza, di mana patroli pasukan TNI sedang mengawal konvoy bantuan kemanusiaan menuju kem pengungsi. Di saat yang sama, militer Israel sedang melakukan operasi pengepungan terhadap kelompok militan yang dicurigai bersembunyi di daerah tersebut. Ketika kedua pihak saling bertemu, suasana sempat memanas. Pasukan Israel meminta agar pasukan TNI menarik diri dari wilayah operasi militer mereka. Namun, dengan tegas, Kolonel Arief menjelaskan bahwa kehadiran pasukan TNI di wilayah tersebut berada di bawah mandat internasional untuk melindungi warga sipil dan memastikan keselamatan bantuan kemanusiaan. Diskusi antara perwakilan TNI dan komandan militer Israel berlangsung dalam suasana tegang, namun profesional. Melalui komunikasi yang teratur dan diplomasi cepat, kedua belah pihak berhasil mencegah potensi konfrontasi bersenjata. Kolonel Arief menekankan bahwa TNI tidak akan melakukan tindakan provokatif, namun juga tidak akan meninggalkan misi kemanusiaan yang diemban. Menyadari pentingnya menjaga hubungan baik di tengah krisis, PBB segera mengirim perwakilan untuk menengahi situasi tersebut. Dewan Keamanan PBB, yang selama ini terus memantau perkembangan di Gaza, mengeluarkan pernyataan mendukung penuh misi TNI serta meminta Israel untuk bekerjasama dalam menjaga keselamatan warga sipil. Dengan meningkatnya kekerasan di Gaza, Presiden Jokowi berharap bahwa suara-suara dari negara-negara yang mencintai perdamaian akan semakin kuat, sehingga tekanan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghentikan aksi militer dapat terus meningkat. Di akhir pernyataannya, Presiden Joko Widodo berdoa agar rakyat Palestina diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi masa sulit ini, dan berharap agar perdamaian sejati segera tercapai di kawasan tersebut.